Assalamualaikum, oke berjumpa lagi di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi open camera yang dimana setelah update banyak dari teman-teman yang mengalami use addressnya hilang oke kita lihat, ini open camera yang versi terbaru oke kita nyalakan, lokasinya jangan lupa kita nyalakan untuk mendapatkan lokasi di aplikasi open camera oke disini ketika kita foto kita lihat hasilnya dan disini hanya muncul titik koordinat tanggal dan custom text sepedalnya dengan versi yang kemarin, kita bisa munculkan use address yaitu alamat rumah kita oke kita coba lihat apakah benar use address dihilangkan disini kita masuk ke pengaturan, kita masuk ke photo setting kita scroll dan benar ternyata disini use addressnya sudah dihilangkan hanya tinggal test time tanggal ada GPS stamp atau ini titik koordinat distance unit untuk ukuran meter atau kaki satuannya oke kita bisa custom text masih ada untuk font size nya juga ada jadi disini memang untuk use address dihilangkan jadi jika kalian ingin menggunakan yang ada use address nya kalian harus download dulu aplikasi yang versi sebelumnya oke ini kita lihat versi 1.53.1 nah disini kita hapus kalian download lewat google atau bisa lewat playstore cari yang versi sebelumnya oke untuk cara download nya kalian bisa cari di youtube nah sekarang saya sudah men-download aplikasi open camera yang versi sebelumnya yaitu versi 1.47.2 kalian bisa cari cara lewat browser atau lewat youtube untuk cara mendownload nya oke disini saya sudah mendownload open camera yang versi 1.47.2 kita install saja disini jangan lupa yang lama dihapus dulu oke disini sudah kita install karena ternyata memang teman-teman yang mengatakan bahwa use address nya hilang ternyata benar saya baru tahu kemarin karena saya sebelumnya menggunakan open camera yang versi sebelumnya belum saya update oke ini yang versi sebelumnya kita gunakan kita izinkan oke kita oke saja nah disini kita masuk ke pengaturan nah untuk non-aktifkan cahaya yang terlalu berlebihan disini kalian cari saja settingan oh bukan untuk menghilangkan kecerahan yang berlebihan ini kalian masuk saja oh clear guys bentar guys aplikasinya keluar oke kalian masuk ke pengaturan kemudian kalian masuk ke onscreen kuih kalian matikan saja force maximum brightness kalian matikan kita lihat nah disini sudah tidak berlebihan brightness nya oke kita masuk ke pengaturan lagi kita akan lihat ke photo setting kita stamp kita aktifkan untuk format kita bisa pilih sesuai keinginan timestamp kita pilih yang 24 jam untuk GPS unit kita pilih yang degrees minute second atau default terserah disini saya pilih yang ini custom text kita bisa pilih sesuai selera sesuai keinginan nah disini kalian lihat use address nya muncul di versi 1.47.2 yang di versi terbaru tadi use address nya sudah dihilangkan tidak tahu alasannya tapi kalau kalian ingin menggunakan dengan use address kalian download saja open camera versi sebelumnya di web resminya open camera lewat browser juga bisa oke kita akan coba dan disini sudah saya pilih untuk use address nya oke disini kita lihat dulu ke lokasi setting kita aktifkan juga kita aktifkan tukar saja tidak apa-apa oke kita izinkan nah disini kita tunggu sampai simbol GPS nya bulat tanpa silang oke kita akan coba foto ini kita lihat hasilnya nah disini sudah muncul untuk use address nya oke mungkin cukup sekian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati